Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai dengan judul Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah kedermawanan Khalifah Harun Arashid saat memimpin dinasti Abasyah di Baghdad Sebelum teman-teman melanjutkan video ini Alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like, subscribe dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video sejarah lainnya Harun Arashid adalah Khalifah kelima dinasti Abasyah menggantikan Khalifah Musa Al-Hadi Ia memerintah antara tahun 786 hingga 803 Masihi Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Harun bin Al-Mahadi bin Al-Mansur bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas Dia mendapat gelar Arashid dari ayahnya ketika dia sukses dalam ekspedisi militer dalam menaklukkan Loramawi Persamaan dengan pemberian gelar tersebut dia pun dilantik sebagai putera mahkota setelah Musa Al-Hadi Di dalam buku The History of Al-Aqtabari menyebutkan bahwa Harun Arashid naik tahta pada malam Jumat 16 Rabi awal tahun 170 Hijriah Ketika itu usianya masih sekitar 21 tahun Dia lahir di Raih pada tanggal 1 Muharrab tahun 149 Hijriah Ibunya bernama Khai Zuran seorang Buddha Al-Mahadi yang juga ibu dari Musa Al-Hadi Tutul At-Tabari Sebagai mana dikisahkan oleh At-Tabari pada malam pelantikan Harun Arashid terjadi intrik politik yang sangat luar biasa di dalam Istana Baghdad Ketika itu ibu suri dinasti Abbasiyah yang bernama Khai Zuran memerintahkan kepada budak-budak perempuannya untuk mendekati dan membunuh Khalifah Al-Hadi yang sedang sakit tak berdaya Di sisi lain Khalifah Al-Hadi memerintahkan orang-orang kepercayaannya agar memburu Harun Arashid beserta orang-orang dekatnya Dengan kata lain pada malam ini terjadi pertarungan penghabisan antara dua kekuatan politik dalam tubuh Istana dan apapun hasilnya kedua pihak sudah memiliki rencana dan skenario selanjutnya Sejarah pun membuktikan bahwa skenario yang dibuat oleh Khai Zuran lah yang berhasil memenangkan persaingan Al-Hadi berhasil dibunuh dan Harun selamat Maka di malam yang sama itu Harun Arashid langsung dilantik sebagai Khalifah Melantikan ini tidak dilakukan secara terbuka di hadapan publik hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat Istana Setelah mendapat baikat dari sejumlah tokoh terkemuka Harun segera melantik Yahya bin Khalid al-Barmaki sebagai wazirnya Harun dan Yahya memang sangat dekat Akbar Shah Najib Babadi dalam bukunya yang berjudul The History of Islam menyebutkan bahwa hubungan kedua orang ini sudah terjadi sejak dini yaitu ketika Harun Arashid lahir Bagi Harun Arashid Yahya dan istrinya sudah seperti ayah dan ibunya sendiri demikian juga sebaliknya Maka tidak mengherankan ketika Harun dipercaya oleh Al-Mahadi untuk mengelola seluruh wilayah Barat Abasyah Yahya bin Khalid yang dipercaya untuk mendampinginya sebagai wazir Agaknya keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan hubungan emosional ini juga Bersama Yahya Harun akan berada di bawah pengawasan yang terpercaya karena dia tidak hanya menjadi wazir tapi juga sahabat dan juga ayah bagi Harun Sesaat setelah dilantik sebagai khalifah kelima dinasti Abasyah Harun langsung mengangkat Yahya sebagai wazir Tidak main-main Yahya langsung diberikan kepercayaan penuh untuk mengawal jalannya tansisi Harun bahkan menyerahkan cincin khalifah kepada Yahya Cincin ini sekaligus berfungsi sebagai segi resmi istana Dengan cincin ini Yahya bisa berbuat sekehendak hatinya layaknya khalifah itu sendiri Yahya pun tidak menyenyakkan kepercayaan ini Dengan sigap dia langsung mencari cara paling efektif untuk memantapkan legitimasi Harun al-Rashid Dia segera menulis surat ke berbagai provinsi yang isinya berita tentang kematian al-Hadi dan pengumuman tentang pengangkatan Harun al-Rashid Yahya lalu memerintahkan orang kepercayaannya bernama Yusuf bin al-Qasim bin Subay al-Khatib agar mengumpulkan para jendera dan komandan pasukan Abasyah Keesokan paginya para komandan pasukan sudah berkumpul di istana Baghdad di hadapan mereka sudah berdiri Yusuf bin al-Qasim Yusuf kemudian berpidato di hadapan para komandan militer Abasyah yang intinya mengabarkan bahwa Musa al-Hadi sudah meninggal semalam tapi sebelum kematiannya dia sudah berwasiat sebagaimana juga wasiat ayahnya bahwa Harun al-Rashid yang berhak menggantikannya dengan demikian Harun sudah dilantik yang sudah resmi menjadi khalifah yang baru hari ini berdasarkan perintah khalifah Harun al-Rashid pada pagi ini juga perbendaharaan negara dibuka lebar semua gaji prajurit yang sudah beberapa bulan belum dibayar oleh Musa al-Hadi akan langsung dibayar kontan plus gaji tambahan juga diberikan secara cuma-cuma kepada prajurit dalam jumlah yang cukup besar sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan sanak keluarga mereka semua selama sebulan di akhir pidatonya Yusuf bin al-Qasim meminta agar semua prajurit menetapkan kesetiaannya pada khalifah yang baru karena Harun sudah berjanji jika Imperium Abasyah menguat dan harta kekayaan negara meningkat di bawah pemerintahannya maka kesejahteraan prajurit akan diprioritaskan mendengar pengumuman ini tak ahial arus dukungan pun langsung menguat ke Harun al-Rashid para prajurit seperti lupa bahwa pada malam yang sama al-Hadi baru saja meninggal dunia tapi mereka tersengat oleh pidato Yusuf bin al-Qasim dan larut dalam Yusuf bin al-Qasim menyambut datangnya khalifah baru para aktor politik yang dulunya berposisi di pihak al-Hadi langsung diam seribu bahasa dalam waktu yang demikian singkat Harun al-Rashid langsung merauk simpati dan legitimasi untuk menjabat sebagai khalifah kelima dari dinasti Abasyah setelah memastikan legitimasinya sebagai khalifah kelima dinasti Abasyah Harun al-Rashid segera menundukkan semua pesaing politiknya seperti Ja'far bin al-Hadi yang sebelumnya ingin dinombatkan sebagai putra mahkota menggantikan Harun dia memutus Huzaimah bin al-Qasim al-Tamimi mendatangi Ja'far bersama 5,000 pesukan di hadapan Ja'far Huzaimah mengancam akan memenggal kepala Ja'far bila tidak segera memberikan bayatnya pada Harun al-Rashid Ja'far pun tidak punya pilihan selain membayat amannya setelah selesai dengan urusan legitimasinya Harun kemudian langsung bekerja menata kembali negara secara keseluruhan hampir semuanya dia susun ulang agar kompatibel dengan keinginannya batas-batas provinsi kembali diatur ulang dan dibuat lebih setegas teritorinya kemudian dia juga membentuk provinsi-provinsi baru dan juga membagi-bagi kawasan berdasarkan karakternya secara detail secara umum bisa dikatakan bahwa pada masa pemerintahan Harun inilah Abasyah benar-benar beroperasi sebagai negara secara utuh berkait masalah politik Harun memiliki kelenturan seperti ayahnya al-Masih Al-Mahdi dia mengganti para gubernur yang dirasa kurang cocok dan bermasalah secara politik seperti Umar bin Abdul Aziz yaitu gubernur Madinah yang pada masa Al-Hadi melakukan pembantaian terhadap anak ketuaan Ali bin Abi Talib oleh Harun pun ia disingkirkan dan diganti dengan sosok bernama Ishak bin Sulaiman setelah itu dia berusaha kembali merangkul seluruh Bani Hashim dengan membagikan khas negara secara merata ke semua pihak yang berhak dia juga mengeluarkan kebijakan untuk mengempuni semua orang yang diusir atau yang hidup di pengasingan dan mengizinkan mereka kembali dengan aman kecuali orang-orang yang sudah diadakan mortad dan zindik pada umumnya mereka yang terusir dan terasing ini adalah para pendukung keturunan Ali bin Abi Talib yang selama masa pemerintahan sebelumnya diburu dan dikejar-kejar dalam hal pemerintahan Harun juga merangkul banyak orang-orang Persia ke dalam struktur pemerintahannya sebagian pendapat mengatakan bahwa kebijakan ini lahir karena wazirnya yaitu Yahya bin Khalid yang berasal dari Persia tapi bila ditinjau lebih jauh kebijakan ini memang lebih baik secara politis mengingat Baghdad sendiri memang terletak di wilayah Persia dan prajurit-prajurit andalam Bani Abbas umumnya banyak orang Persia selain Yahya bin Khalid satu orang lagi yang oleh Harun diberikan Persi kekuasaan sangat besar adalah ibunya yaitu Khai Zuran bila di era Al-Hadi Khai Zuran dibelenggu secara politik maka di era Harun al-Rashid ibunya dibebaskan untuk berkecimpung dalam masalah politik sebagaimana dulu di era Al-Mahadi sebagaimana kemudian terjadi baik Yahya maupun ibunya memang memberikan dampak positif bagi Harun al-Rashid keduanya adalah orang-orang berpengalaman dalam bidang politik dan urusan pemerintahan ketika era Al-Mahadi mereka berdua inilah pendukung paling setia Harun al-Rashid sekaligus tempat Khalifah berdiskusi dan meminta nasihat gubernur-gubernur yang ditunjuk oleh Harun al-Rashid pada umumnya adalah orang yang direkomendasikan oleh Yahya dan beberapa kebijakan yang dikeluarkan Harun di awal masa pemerintahnya pada umumnya hasil konsultasi dari kedua penasihatnya ini maka tidak meherankan di usianya yang masih 22 tahun Harun sudah memancarkan kebijaksanaan layaknya raja yang sudah matang di samping itu salah satu kelebihan Harun al-Rashid juga sangat terkena adalah kedermawanannya Imam al-Sayyuti dalam tarikh Khulafa sejarah Fara Khalifah mengutip dari Naftawa'i dia berkata bahwa al-Rashid banyak mengikuti perilaku kakeknya yaitu al-Mansur kecuali dalam hal kekikiran sungguh tak pernah ada seorang Khalifah yang setara dengannya dalam hal kedermawanan di samping itu dia juga suka dipuji kalau ada yang memujinya dia akan mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat besar sekian penjelasan untuk video kali ini jika ada yang salah dalam penyampaian saya silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di video-video sejarah lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh